Saya mau bicara sama Benji sudah bahagia sama perempuan yang lain Oke terus kenapa, gue nggak ganggu sama sekali, terus kenapa Gue nggak ganggu sama sekali, gue nggak ganggu ya Sampai jumpa Hei y'all, what's up guys? Selamat menikmati! 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 Yang jadi pertanyaan buat lu dan lu butuh bantuan ditikmata kamu itu buat apa? Aku pengen nyari tahu apa sebenarnya alasan dia itu mutusin aku, Kak. Padahal kan aku yakin banget dia itu gak mungkin kayak gitu. Pasti ada hal lain gitu. Kenapa pada saat lu diputusin sama dia dengan alasan kamu terlalu baik itu lu gak menuntut jawaban yang lain dari dia? Aku tuh udah berusaha coba nyari dia. Dia itu kayak ngindar gitu, Kak. Kalau dia mutusin aku karena aku punya salah atau apa, ya aku bisa terima aja. Tapi kalau alasannya itu dia mutusin aku karena dia ada cewek lain, aku gak mau denger alasan ini. Itu yang pengen untuk lu cari tahu. Oke. Oke, yang datang ke rumahnya si cowok siapa ya tadi ya, Ardi? Mindy ya? Iya, mas. Si cowok ada di email kan? Coba lu cari ke sana, kita langsung menuju ke situ. Iya, kita langsung jalan aja deh biar cepat ke sana. Oke, nah itu dia. Iya, jadi pengen kita pengen untuk ngeliat dulu deh pada saat. Lu kan emang belum mencoba untuk ketemu lagi sama dia dan menuntut lagi untuk dia memberikan jawaban yang lain dari alasan dia untuk mutusin lu. Nah, kita pengen untuk lu melakukan hal itu lagi gitu. Biar kita ngeliat bagaimana sikapnya dia, Kak Lu. Gimana? Oke? Gue, Komun, Tim Katakan Putus, dan klien kita akhirnya naik ke dalam mobil. Dan kita langsung mengunjungi alamat rumahnya pacarnya Anya yang namanya Benny. Akhirnya kita pun sampai di sebuah rumah yang mana si Anya ini bilang, ini rumahnya Benny. Akhirnya di sini gue bilang sama Anya. Oke, yaudah. Ini kan rumahnya dia nih, ya kan? Berarti di sini gue pengen untuk lu nyampe di situ. Lu tanyain sedetail mungkin sama dia. Kita akan mematau dari sini. Oke? Semuanya udah bisa pinar. Yaudah. Kamera-kamera gimana? Aman nggak? Yaudah. Yaudah. Yaudah, klien kita turun di sana buat nyamperin rumahnya target, monitor, geng. Jangan emosi. Oke, kita roll. Pada saat Anya masuk ke dalam rumahnya Benny, kita langsung melakukan pengen tanya di situ. Kita langsung melihat dari tapenya kita, gitu lah. Dan yang keluar pada saat itu adalah... Bisa kirim gambar ke tapenya gue nggak, ya? Coba, gue konekin dulu ya. Oke, coba mau ini baru saya mau. Assalamualaikum. Oke, yaudah. Oke, itu ada nyokap dari target yang kita bisa diarahin ala penyarap suara ke situ. Udah, langsung konek lututmu. Ngapain datang ke sini? Tante, mohon ketemu sama Benny. Tidak ada Benny. Benny keluar sama temannya. Tante sebentar, sebentar sekali. Oh, kau nyak keluar dari rumah sini. Benny keluar sama temannya. Ini kenapa tanggapan nyokapnya kayak nggak suka sama dia, ya? Cetek banget sama Benny. Saya mohon tante sebentar sekali saja. Saya mau bicara sama Benny. Benny sudah bahagia sama perempuan yang lain. Maksudnya tante. Pokoknya keluar. Tante sebentar. Keluar. Please, tante sebentar. Keluar dari rumah ini. Keluar. Saya mau bicara sama Benny, tante. Benny tidak ada. Sebentar, sebentar. Ada apa ini tante? Datar. Perempuan tidak tahu diri. Tante. Tante tidak mau lihat kamu buka di sini lagi. Tante sebentar sekali, tante. Pokoknya tidak ada Benny. Saya tidak mau lihat bukamu lagi. Ada apa ini tante? Tante tidak usah itu tante. 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 Isak, isak suara tangisku. Belahang di sini. Tante tidak usah menjelakan kaki-kaki. Tante. 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 Berarti sekarang posisinya Benny udah punya pacar lain, dok? Ya tapi gue nggak ngerti. Maksudnya kan Anya bilang dia udah ketemu sama nyokapnya Benny dan nggak ada masalah. Kenapa sekarang kayak gini responnya? Tante. Tante. Gue takutnya tuh si Benny ngomong sesuatu ke nyokapnya yang bohong tentang Anya supaya dia bisa cari pacar lain. Kalau memang hubungan mereka serius, bahkan udah sempet ngomongin pernikahan segala, kenapa dengan entengnya mamanya Benny bisa ngusir Anya gitu aja dari rumah dia? Mungkin ini adalah alasan sesungguhnya Benny ini mutusin hubungan dia sama Anya. Lo katanya udah kenal sama nyokapnya, kok tadi lo diusir? Ibunya Benny tuh, aku nggak ngerti kak kenapa aku tuh diusir, aku dikata-katain kak sama ibunya Benny. Tapi yang lo bilang kalau nyokapnya itu baik aja ke lo pada satu kenangan. Iya tapi makanya aku nggak tau, aku nggak tau apa-apa kak. Lo pernah ada salah, lo ada salah ngomong kali sama nyokapnya atau apa. Soalnya gini loh, gini-gini, tadi gue denger banget kalau nyokapnya tuh bilang lo bukan cewek baik-baik. Nah mungkin aja lo memberikan impression atau kesan yang buruk pas lo... Aku tuh kaget banget kak denger ibunya Benny kayak gitu, aku nggak ngerti. Nah itu dia maksud gue, apalagi kan lo udah ketemu sama ibunya sebelumnya dan nggak ada masalah apa-apa. Sekarang tiba-tiba ibunya ngusir lo kan berarti harusnya ada. Ya udah kak, awalnya aku dikenalin itu semuanya baik-baik aja. Ya ini ada pengaruhnya Benny, itu emang kental banget di sini. Kita lihat pasti ini semua ya gara-gara Benny, tapi kita belum bisa untuk memastikan itu gitu. Apakah emang dia... Maksud kakak Benny itu selingkuh? Iya kan emang nyokapnya tadi bilang, lo nggak denger nyokapnya ngomong apa gitu. Nggak mungkin kan, nggak mungkin kan. Tapi gue sayang banget sama aku kak. Kita paham dengan sedihnya dia gitu lah. Tapi perasaan, kita lagi mencoba untuk menenangkan Anya. Perasaan itu kita ngeliat ada seorang... Kalau menurut gue, ini gue yakin kayaknya ada sesuatu sama nyokapnya Benny deh. Nggak, kalau orang tua sih dari awal dia udah... Orang tua ini juga udah biasa-biasa aja sama dia kan. Nah itu dia. Ini siapa nih? Loh, Benny? Tidak. 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 Ini kayak kota, Pak. Ini kayak gitu, Pak. Ini kayak gitu, Pak. Ini kayak gitu, Pak. Ya, ini ternyata memang dia ada di rumah, loh, gitu, loh. Dan lu tadi udah langsung nyamperin dia, gitu, lah, kan. Tapi ternyata juga nggak keluarnya rumah. Berarti ini si Benny nyuruh ibunya bolong, dong, Kak. Oke, ya. Mungkin itu, gitu, lah. Ya, sebenarnya belum tentu juga, sih. Tapi tadi ibunya Benny tuh bilang kalau dia tuh punya cewek lain. Berarti emang bener si Benny tuh selingkuh, Kak. Jadi emang kemungkinan besar itu, Benny sekarang emang udah punya pacar, tapi dia nggak berani untuk mutusin elu, karena emang sebenarnya lu nggak punya salah, gitu, loh, ya kan. Dan dia mengkambing hitamkan dengan elunya terlalu baik ke dia untuk mutusin elu, gitu. Udah masuk akal banget, kan, Kak, kalau dia mutusin aku karena alasan itu. Udah, udah, udah. Sekarang lu jangan emosi dulu, ya. Tahan dulu, tahan dulu. Ini kan sekarang itu juga masih ngikutin, dan kita nggak tahu nih si Benny mau kemana. Kita ikutin mobilnya Benny dan Benny ini sampai di sebuah toko ngejuang. Ardi, 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 monitor, Ardi, monitor, Di. Monitor, mo, monitor, mo. Oke, dia masuk ke toko baju ini. Lo bisa langsung intai nggak di? Kirim gambar ke tap-nya gue, Di. Sekarang, sekarang, sekarang. Enggak, ini udah gue konekin, tinggal, tinggal. Oke, yuk, kirim gambar ke tap-nya gue dong, Ardi. Wah, udah, udah. Udah, 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 udah. Oke, yuk. Oke, dia ngapain ke toko baju pengantin? Ini siapa? Ini siapa? Ini siapa? Ini siapa? Aku nggak kenal. Ya, bagus nggak? Lumayan. Bagus. Apa nggak terlalu gitu? Apa nggak terlalu gitu?